Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat channel adang hias dimanapun anda berada semoga dengan keadaan syahat walafiat amin pada konten kali ini channel adang hias memberikan edukasi atau mercontohkan bagaimana membuka usaha sekala usaha rumahan yang pada saat ini teman-teman mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan ataupun membutuhkan pendapatan tambahan kita juga bisa mengfaatkan usaha sekala rumahan ini salah satu contoh yang saya peragakan ataupun saya jalankan usaha rumahan yang modalnya sangat minim bahkan kita mempunyai kreativitas sendiri kita mempunyai kreativitas sendiri dalam kata kurung kita mempunyai hak cipta ya teman-teman jadi dari kreativitas kita kita sendiri kita bisa dihargai orang yuk bagaimana usaha saya kita langsung dari posisi di belakang rumah ya teman-teman langsung kita ke belakang rumah seperti apa sih usahanya untuk skala rumahan bisa teman-teman edukasi yang lain bisa juga salah satu dari usaha saya teman-teman bisa memperagakan sendiri nanti di rumah apabila teman-teman belum mempunyai lapangan pekerjaan atau pekerjaan ataupun pendapatan yang masih minim ini untuk usaha skala rumahan ini sangat modalnya sangat minim karena disini kreativitas ya kita munculkan di kreativitas jadi modal untuk sekali bagaimana kita bisa berkreativitas bisa mengembangkan dari modal itu sendiri dan untungnya bisa berkali-kali lipat ya contohnya salah satu bunga agronema saya timbal ataupun coaching ya ini dulu saya beli yang lagi tenar waktu 2018 kemarin saya beli di sini satu potnya 350 dalam satu pot tapi alhamdulillah rimbun karena saya dapat itu dari petani langsung anaknya ada lima batang jadi saya beli set 350 saya tahan untuk enam sampai satu bulan satu tahun itu pun sudah menjadi di atas 50 mohon maaf 20 batang 20 batang saya jual per batangnya 50 sudah berapa teman-teman otomatis modal kita kembali tapi dengan usaha rumahan ini memang membutuhkan waktu ya teman-teman ini dari kalau dari 2018 ini 2020 sudah banyak sekali teman-teman saya tidak enggak beli lagi untuk kategori indukan jadi saya jual selalu anakannya ya teman-teman seperti ini ini salah satu ya ini yang termasuk kata gue jelek karena ini kebetulan setok saya habis saya nggak belanja lagi cukup saya mudidaya cenderung tapi kita dulu shoot ke belakang ya teman-teman seperti apa sih usaha saya bisa kita intip ya untuk mengedukasikan teman-teman di luar sana yuk kita ikutin terus video kali ini jangan dinaik ya teman-teman ini usaha saya ya yang saya meluangkan waktu di pulang kerja saya memanfaatkan waktunya untuk juga kita berbagi di ternak kelinci teman-teman nah ini kelinci-kelinci saya ya mohon maaf ini kelinci kampung nah ini sudah menjadi apa kip-kipan orang semua ya di kandang ini ini jumlahnya 4 ekor 4 ekor ini anakan semua ya teman-teman saya menggunakan pakanya bisa pakai konsentrat bisa juga rumput jadi saya cenderung ke rumputnya lebih dominan hampir 75% konsentratnya hanya 20% ya 25% teman-teman ini yang usia masuk ke tiga bulan ya teman-teman ini nanti sore sudah diambil orangnya nih yang tiga bulan nah ini indukan juga kebetulan dia beranak ya di dalam teman-teman kita buka ini di dalam ada anaknya dalam kotak itu ini skala sambilan ya teman-teman nah kalau yang ini usianya lima bulan ini sudah masuk lima bulan teman-teman ini sudah masuk kata kode remaja ya teman-teman besar-besar ini juga nanti ada yang ngambil sore nanti diambil orang sudah ada kip-kipan kalau yang indukan-indukan seperti ini tidak saya jual ini dulu saya beli cuman satu pasang ya teman-teman sudah mungkin di atas 200 ekor saya jual dari satu pasang nah ini juga indukan yang lagi bunting nah ini sudah indukan beranak empat kali ya teman-teman ini warna coklat putih kalau yang dibawahnya lagi nah ini anaknya masuk ke satu bulan setengah ya teman-teman eh satu bulan empat puluh hari empat puluh hari seperti ini ini anaknya lima ya teman-teman anaknya di belakang kotak itu ya ada lima ini pun sudah di kip orang teman-teman nah dengan harga disini dengan eh segini eh sepasang ini disini harganya 150 teman-teman 150 jadi usaha rumahan ataupun sambilan yang sangat menjanjikan kita geser lagi ke kandang yang ini ini pun indukan sudah siap ah siap beranak ya sudah membuat sarang teman-teman ini sarangnya ya nah ini sarangnya sudah merontokkan bulu ini sebentar lagi beranak ini juga indukan ini indukan indukan betina ya teman-teman ini sudah dua kali beranak kalau ini indukan yang paling tua dulu saya beli jadi teman-teman alangkah baiknya untuk usaha kelinci di kelinci seperti ini cukup satu pasang kita beli ini masuk ke 7-8 bulan dari 0 bulan sudah bisa beranak teman-teman nah cara beranaknya biasanya hitungannya 31 teman-teman jadi bagaimana dalam 8 bulan dia beranak satu bulan kemudian dia beranak lagi ke sembilan bulan ke 10 bulan juga beranak lagi berarti satu bulan satu bulan tiga kali habis itu beliau pre eh mohon maaf kok beliau kelinci nya pre itu bisa bisa 1-2 bulan itu tidak beranak teman-teman jadi teman-teman jangan kaget bahkan ada yang sampai tiga bulan tidak beranak jangan kaget itu proses kelinci seperti itu jadi kok kelinci saya tidak beranak-beranak tahu-tahu mungkin dikategorikan teman-teman saya salah apa ini ini memang karakter kelinci seperti itu saya pelajari ya teman-teman ini pun siap beranak ini teman-teman sebentar lagi beranak ini udah perontokan bulu tanda-tanda merontokan bulu dan membuat sarang seperti ini ini tanda-tanda kelinci mau beranak usahakan teman-teman kalau mau budidaya kelinci lebih efesien kalau kelinci ini bisa betina lima jantannya satu itu cukup teman-teman ini kebetulan saya mempunyai indukan untuk betina 1234566666 indukan saya padukan dengan satu induk jantan kita geser ke induk jantannya ini induk jantannya ya teman-teman nih ini yang sangat sangat tua ya saya dulu beli satu pasang dan hasilnya ya sudah banyak sekali kalau yang ini masuk ke empat bulan teman-teman ini anak kelinci yang masuk enam lima bulan empat bulan menurut empat bulan ya ini jumlahnya lima ini teman-teman ini ada yang disebelah ada warna hitam ini dari dua warna bisa bermacam-macam ya teman-teman warnanya ada babu ada coklat ada putih ada juga yang hitam jadi kelinci itu memang bisa didominan dengan ke induk warna induknya tapi bisa silang juga warnanya nah ini yang teman-teman warna hitam ini pun sudah ini masa birah ini teman-teman sudah apa ya sudah tidak mau dicampur sebenarnya dia harus dipisah jadi alangkah baiknya kalau seperti kotak di sini dibikin kotak harus pisah satu-satu untuk berjantan sendiri untuk betina sendiri tidak boleh dicampur ya teman-teman ini dari usaha saya sampingan ya dari pulang kerja saya mengfaatkan pulang kerja padahal hanya membutuhkan waktu satu jam setengah ya teman-teman kalau tidak hari libur saya cari rumput sekitar satu jaman saya dapat satu karung nah ini hasilnya seperti ini saya manfaatkan ya ini kalau jumlahnya di sini ya total kelinci yang saya punya saat ini ini lima enam tujuh tujuh di sini enam berarti tiga belas tiga belas lima belas enam belas Hai tujuh belas Hai lapan belas sembilan belas dua puluh dua satu disini anaknya dua dua empat dua enam dua tujuh teman-teman jadi hampir setiap bulannya saya bisa mengeluarkan anakan kelinci dari enam indukan ini rata-ratanya saya empat sampai lima pasang dalam bulan perbulannya saya bisa mengeluarkan anaknya ya teman-teman kita menderita lagi usaha rumahan seperti apa lagi ini di samping kelinci saya mengfaatkan kotoran kelinci nya juga untuk pupuk kandang eh pupuk pulau pupuk tanaman nah ini usaha sampingan saya ini salah satu jambu adu-adu dah hari ya teman-teman ini saya beli satu pohon ini eh berapa kali sudah saya cangkok ya ini pun ada yang cangkok ini seperti ini bisa rumahnya nah ini sudah keluar akar ya teman-teman itu putihnya dan ini cara mencangkok dua susun ya teman-teman ini dua susun nah ini sudah siap dipotong cangkoknya dan ini juga sudah siap dipotong ini dua susun dalam satu batang ya teman-teman kenapa saya motongnya apa masih panjang juga nanti saya mau cangkok lagi di paling ujung sini ya teman-teman di batang ini saya cangkok lagi jadi ini masih bisa saya manfaatkan itu juga ada buahnya masih kalau yang ini juga ada buahnya saya cangkok juga ya teman-teman ini cangkokan ini pun siap dipotong ini ini masih dalam politik ya teman-teman tuh ada buahnya ini untuk majjambu dalharinya saya mengfaatkan lagi lahan pekarangan teman-teman rumah yang sebelah sini adalah kolam kecil teman-teman kolam saya ukuran satu meter lawan tiga meter ini gak ada ikannya teman-teman tapi saya cendung saya manfaatkan untuk budidaya rumput lemna untuk makan ikan ya untuk budidaya rumput lemna ini kemarin karena hujan deras melimpas jadi banyak yang ikut air rumputnya tapi alhamdulillah masih ada jadi tetap sebentar aja ini kalau saya tunggu dua hari lagi penuh itu teman-teman harus saya panen lagi kita rilis ke samping rumah ya teman-teman ini juga sama dengan kedondong ini kedondong mini kedondong mini juga mini ini juga saya cukup beli satu batang habis itu saya kembangkan di bijinya teman-teman ini biji ini kita tuakan sampai kalau bisa teman-teman ini sampai jatuh jatuh habis itu busukan habis busukan kita semai ini tumbuh teman-teman yang penting dia bagus pertumbuhan dari pertumbuhan buahnya kalau yang jelek nanti hasilnya jelek ini biji mangga yang belum saya okulasi ataupun sambung ini indukan jambu taiwan super green nah ini ini juga saya sudah sangkok banyak ini cangkokan ada 12345676 cangkokan ya ini belum ada satu bulan teman-teman sangkokannya jadi sekitar 15 hari jadi belum keluar akar ini bunganya banyak sekali ya teman-teman ini jambu TSG taiwan super green kalau yang ini kelengkeng kelengkeng jenis kristal yang saya masukkan dalam poloipolbek ya ataupun taburapot kita rilis lagi ke bunga ini bunga-bunga yang sifatnya saya beli satu induk saya kembangkan menjadi banyak ini namanya bunga kalau disini air mata ibu ya teman-teman ini kemarin kena panas eh saya terduhkan menjadi lebih hijau lagi menggilap ini usaha sekalian rumahan salah satu contoh teman-teman Nah kalau yang ini ini hasil cangkokan jambunya ini jambu madu yang kemarin 22 ini tinggal segini teman-teman sudah banyak diambil teman-teman dibeli teman-teman dibeli orang ini jenis madu citra kalau yang ini sebelah sini lagi ini madu Delhi teman-teman ini ada lima batang yang saya sudah potong kalau dibatang cangkokan masih banyak kalau yang ini TSG taiwan super green saya cangkokin ini persamaan bunga-bunga saya ya jadi ini saya lebih dominan ke bunganya itu campuran ya bukan ke salah satu satu bunga aja ada buku ini ya ada agronema ada bromalia juga ya teman-teman saya mengfaatkan di sini saya menggunakan kayu-kayu bekas ya untuk bikin rak juga jadi saya memberikan contoh itu bagaimana sih usaha yang modalnya minim tapi bisa berjalan ya bukan ya mohon maaf kali yang punya modal silahkan bermain berlomba-lomba kalau ini cukup saya mencari di kebun-kebun orang ya eh keladi keladi kampung ini kalau saat ini harganya ya lumayan teman-teman ya antara 25-40 ribu ini ini keladi-keladinya cukup saya ambil saya semai seperti ini nanti kalau memang ada anaknya saya kembangkan kita merilis lagi ini berbanyakan bahan-bahan ataupun persemehan saya ya ataupun indukan juga nah ini indukan indukan tanaman saya ya skala usaha rumahan ini hasil okulasi mangga qg teman-teman nah ini mangga dari batang dari biji saya okulasi sendiri untuk mangga qg mangga qg ini mangga paling besar teman-teman ada lagi yang lebih besar cuman ini masuk kategori besar ini buahnya satu biji bisa satu kilo ya itu ada kalatea nya juga ada bilu-bilu ada bromalia dan ada juga persemehan pucuk merahnya teman-teman tuh persemehan pucuk merah ini ya kedondong masih minim yang tumbuh dari biji ya teman-teman ini usianya masuk ke dua bulan setengah nanti kalau masuk ke tujuh bulan sudah berdua kita rilis lagi ke depan rumah teman-teman nah ini jeruk nipis jeruk nipis ya ini pun sudah saya cangkok kita beli bisa beli satu batang kita kembangkan seperti ini ini pun sudah keluar akar teman-teman tuh ini masih bunga-bunga dan jambu-jambu juga teman-teman ini depan rumah seperti ini suasananya usaha rumahan kita manfaatkan pekarangan kita itu juga indukan jambu citra ya induk kata indukannya kalau ini yang kemarin saya sambung sisip empat dari dari batang jambu hutan saya sambung sisip empat jenis ya teman-teman ini suburnya seperti ini Alhamdulillah berhasil 100% nah ini juga indukan jambu citra ini saya cangkok sekitar 25-35 ini cangkokan di atas sana ya teman-teman kecil-kecil teman-teman kita lihat lebih sub ke mendekat nah itu teman-teman tengokannya itu 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 banyak sekali ujung sana itu nanti kalau sudah berakar saya coba lagi nanti di apa ujung ke sebelah sini ya teman-teman nah ini pun sudah siap dipotong cangkokannya berakar sudah banyak ya teman-teman ini juga ini satu sambung ini ya saya menggunakan dua susun ini satu batang dua susun nanti nah ini saya potong disini dan ini nanti masuk ke pemotongan batang ini teman-teman jadi semuanya dapat mengfaatkan bagaimana lebih efektifnya kita coba lagi ke indukan jambu madu delinya ini indukan jambu madu dari saya ini tadi cangkokannya yang di belakang hasilnya potongannya ini pun banyak Pak cangkokan saya teman-teman sekitar ada 8 ini ya saya cangkok nah ini saya cangkok sekitar satu bulan lalu sudah keluar akar ya teman-teman itu ini belum siap dipotong teman-teman karena masih kurang panjang ini hasil cangkokan saya banyak sekali ini saya rekomendasikan untuk teman-teman usaha sekalang mahan ini pun berbuah nah berbuah juga saya bungkusin ini jambu madu deli nah ini siap dipotong sudah siap dipotong teman-teman nah ini nah ini juga berbunga lagi masih berbunga kemarin tangkai ini cangkokan yang sudah saya potong ya teman-teman nah ini hasil setekan-setekan mangga saya mangga rumani mangga gadung dan mangga golek di sini di samping lagi nah ini saya coba peragakan jagung jagung di dalam polybag kecil teman-teman kemarin kena angin hujan deras angin jadi banyak yang rebah teman-teman nih ini ada bibit kedondong juga kita merilis lagi ke dekat kolam teman-teman ini bunga-bunga saya usaha sekalang rumahan ini termasuk bunga saya habis ini teman-teman karena hampir tiap hari ibu-ibu datang membeli bunganya ini untuk kategori indukan ini teman-teman ya ini ini bilo-bilo lemon dan kalau ini begonya yang baru saya beli satu batang saya kembangkan seperti ini sebentar lagi saya setekin ini teman-teman ya saya manfaatkan ini juga ada strawberry yang siap panen malah pun satu batang tapi sudah ada anaknya ya teman-teman kita rilis lagi nah itu ya kolam ikan saya menempatkan diselah-selah waktu yang sempit seperti ini saya beli bayang ikan yang ikannya cukup lumayan teman-teman nah ini minta makan ini minta ikan kita rilis lagi makan coba kita rilis lagi makan nah itu ikannya ya teman-teman ini usianya satu bulan ini satu bulan setengah tidak seperti ini jadi ini saya rekomendasikan rekomendasikan buat teman-teman yang mau usaha sekala rumahan ataupun sampingan yang menjanjikan kita coba ke tabulapotnya dulu deh nah ini saya mengfaatkan di atas paret ya saya kasih papan ulin ini walaupun papan ulin ini mohon maaf mungkin sampai 50 tahun nanti nggak akan jabuk ini teman-teman ya saya mengfaatkan seperti ini saya tanamin tabulapot jambu ini untuk kategori indukan saya bermacam-macam jenis ya kalau yang ini cincalo hijau kebetulan sudah berbuah juga yang masih pendek ya teman-teman ini cincalo hijau yang dulu saya beli 131 batang ini sudah sebentar lagi saya kembangkan juga ini karena sudah berbuah seperti ini kalau ini cincalo merahnya ini cincalo merah daunnya seperti ini juga beda ya teman-teman sama cincalo hijaunya ataupun cincalo tabunya ya beda daun kalau ini sama masih citra kalau yang ini deli ini delinya sudah berbuah juga ya ini sudah kemarin sudah pernah panen hai 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 dan sekarang juga masih berbunga lagi ini berbunga untuk mandi beli kalau yang ini ini THG Taiwan Super Green ya ini Taiwan Super Green juga ini tidak pernah berbuah ini kelengkeng Demon River ya cangkokan saya kalau yang ini jambu apa ini jenisnya lupa saya ini coba kita lihat ini jam budal harinya teman-teman seperti ini kalau yang ini madu susu teman-teman ini madu susu jenisnya tapi belum pernah berbuah ya ini madu susu ini kalau yang ini mohon maaf saya lihat dulu cincalo merah juga cincalo merah ini tabu lapor di mangga ini ada mangga QG ini ada mangga Erwin teman-teman ini ada mangga Mahathir lebih panjang lebih panjang lebih tebal kalau Erwin agak kecil lebih panjang juga hampir sama dengan eh QG kalau Erwin yang mengfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk menjadikan lahan yang produktif ini untuk usaha sekala usaha sekala rumahan jadi hampir penuh tanaman ya teman-teman eh rumah yang saya tinggalin ataupun rumah yang saya sewa ini di depan rumah kita ke samping rumah lagi ini ada tanaman kelengkeng juga yang saya tanam ada jahe di kematang apa kolam ini juga ada jahe di belakang juga kolam kita ke kolam belakang teman-teman ini waduh jagung saya rebah semua kemarin karena disini hujan angin yang kencang sekali di tapi masih hidup ya teman-teman ini jagungnya di pematang kolam nah ini teman-teman yang kemarin saya isi airnya di hari Sabtu kemarin yang keruh sekali ini hasilnya seperti ini teman-teman airnya jernih ya ini yang saya tabur pupuk pandang sekitar satu ember kemarin ini hasilnya seperti ini jernih sudah saya taburin rumput lemna ini untuk persiapan makan ikan nanti kalau sudah saya taburkan ikan datang ikannya rumput lemna ini penuh di kolam dan nanti 10-15 hari saya tidak susah ngasih makan untuk ikan cukup rumput ini dimakan oleh ikan contohnya dulu juga penuh di kolam sebelah ini tapi ini sudah saya taburin ikan ya tanggal 24 September kemarin ini rumput lemna saya disini habis jadi mau enggak mau karena rumput lemna saya juga stoknya masih sedikit saya menggunakan makan pakan pabrik kita coba kasih makan ya ini nilai hitam semua ini itu gamilanya 51 bulan sudah besar-besar ini pekerjaan sambilan teman-teman mengfaatkan waktu yang sangat sempit saya mengfaatkan seperti ini jadi sangat cocok bisa dikategorikan usaha skala rumahan bagaimana untuk budidaya rumput lemna itu sangat gampang teman-teman contohnya ini ini di sini kebetulan ini airnya tanahnya rendah airnya tergenang terus walaupun sangat dangkal airnya cukup saya taburin rumput lemna ini dua genggan ini sudah berapa kali saya panen teman-teman ini rumput lemnanya bahkan sampai kesana-kesana ini kemarin kalau tidak kena banjir lebih banyak lagi karena banyak yang nembal-nembal di dinding nyangkut-nyangkut di rumput-rumput bahkan terikut air ya tapi alhamdulillah masih ada masih tersisa ini banjir dua hari yang lalu ya banjirnya cepat aja sih teman-teman cuman karena hujan terlalu beras pembuangannya tidak tidak langsung bisa terbuang semua air paling satu dua jam sudah suruh teman-teman ini kemarin sempat tanggul kolam ini pres dengan air teman-teman tapi alhamdulillah untuk menghindari ikan itu keluar ataupun loncat kita menggunakan buah mangkudu teman-teman buah mangkudu itu kita cacak ataupun potong ya minimal empat bagian kita taruh di sudut-sudut kolamnya itu ikan itu tidak akan lebih ramah kayak di kolam tidak akan loncat sangat ya sambil hiburan tapi menghasilkan teman-teman bisa ini divariasi mau bikin air mancur apa di eh sesuai dengan keinginan kita usaha usaha sekali seperti ini mau bikin kolam seperti ini kalau yang di depan rumah ini ya saya bikin air mancur yang sederhana lagi buruan aja sangat sederhana ya teman-teman ikannya pun besar-besar ini teman-teman ini usia masuk ke satu bulan setengah karena saya tabur di bulan itu tanggal 4 September nah ini kalau usahakan teman-teman air ataupun matahari tembus sampai dasar kolam kita temen-temen kalau di siang hari jadi untuk mengurai bakteri-bakteri dari ikan ataupun bakteri itu terurai oleh sinar matahari menjadikan pelanton atau oksigen di dalam air Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video video kali ini mengenai usaha skala rumahan bisa dikategorikan sambilan sangat menjanjikan ya seperti ini ya seperti ini ya teman-teman ya sekian dari channel ladang ya salam buat teman-teman semua salam sukses salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh